Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pemirsa dan rekan-rekan di Maksima Protectama Channel Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang filosofi bidang 4 api Atau Tetrahedron of Fire Mengapa hal ini kami perlu sampaikan kepada rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel Karena hal tersebut sangat penting bagi pengetahuan kita mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran Dengan bidang 4 api yang disebabkan oleh faktor-faktor yang akan kami jelaskan Kepada rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel pada kesempatan ini Ada pun teori filosofi bidang 4 api atau Tetrahedron of Fire ini Akan kami sampaikan dalam bentuk slide Dan kami jelaskan kepada rekan-rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel Dengan bidang apa yang terjadi Sehingga faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan kebakaran Oke rekan-rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel Suatu kebakaran dapat terjadi apabila filosofi bidang 4 api ini Atau Tetrahedron of Fire ini Menjadi faktor penyebab utama Dalam setiap bentuk kejadian yang terjadi pada saat kebakaran Atau pijaran api penyebab dari bahaya kebakaran Ada pun api ini adalah dilengkapi dengan oksigen yang mengikat Sehingga pada saat kebakaran terjadi Kita dalam memadamkan kebakaran tersebut harus tahu dan faham Mengenai faktor-faktor apa yang dapat kita lakukan Dalam hal memadamkan kebakaran sehingga kita dapat memutus rantai Dari salah satu faktor kebakaran tersebut Oke rekan-rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel Berikut ini kami jelaskan dari awal Tentang faktor-faktor tersebut Oke kita ikuti slide berikut ini Oke rekan-rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel Pada pendahuluan pelajaran kita atau pengetahuan kita kali ini Kami akan menjelaskan mengenai api adalah termasuk proses oksidasi Yang disebabkan oleh proses kimia Yang menghasilkan panas dan cahaya Sedangkan kebakaran adalah Termasuk api yang tidak terkontrol Dan tidak dikehendaki Contoh bahaya kebakaran yang terjadi Pada suatu area Contohnya adalah kebakaran hutan dan lahan Kebakaran gedung Dan lain-lain Karena dapat menimbulkan kerugian Baik harta benda maupun korban jiwa Api yang tidak terkontrol tersebut Itulah yang disebabkan Atau disebut oleh kebakaran Dan Api tersebut Bila terkontrol Maka Hal tersebut dapat kita jadikan manfaat Yang berfungsi untuk memasak Untuk membakar Lahan yang mungkin Dapat kita lakukan dengan bijak Bukan berarti Membakar lahan Tersebut Rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel Ada yang tidak terkendali Itulah yang disebut Dengan karhutlah Sedangkan membakar lahan yang terkendali tersebut Caranya Lahan Atau rumput di suatu lahan itu Kita tunggui Sehingga apabila menjalar Dapat kita padamkan Itu Yang disebut Rambatannya Terkontrol dengan baik Sehingga Pemirsa dan rekan-rekan Maxima Protectama Channel Dapat memanfaatkan lahan tersebut Dengan baik dan bijak Sehingga tidak menimbulkan Bahaya kebakaran Hutan dan lahan Contoh lain lagi Misal Kantor Atau gedung Akan lebih bijak lagi Dalam membuang sampah Atau rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel Yang merokok Dapat membuang puntung rokok Pada Asbak Yang telah dicampur dengan Tisu basah Sehingga nanti Dapat padam dengan baik Pada saat Rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel Meninggalkan kantor Atau meninggalkan ruangan Sehingga Tidak menimbulkan kebakaran Yang sangat merugikan Rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel Oke Rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel Kesimpulan dari Tetrahedron of Fire Atau bidang 4 api Terdiri dari 1 bahan bakar 2 oksigen 3 panas Dan 4 adalah Reaksi kimia berantai Bagaimana penjelasan Dari masing-masing 4 komponen Dari Tetrahedron of Fire ini Mari kita ikuti Slide penjelasannya Berikut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!